Dalam rangka pembentukan Tim Pembebasan Lahan Tanah Pembangunan Calur Kereta Api Trans Sumatera Wilayah Jambi, Pemerintah Provinsi Jambi melalui Dinas Perhubungan Provinsi Jambi menggelar rapat koordinasi Tim Pembebasan Lahan Tanah. Rakor digelar di Hotel Odua Weston Jambi, Kamis pagi. Rakor ini juga dihadiri unsur pemerintahan Provinsi Jambi, Kota Jambi, Kabupaten Mawarujambi, dan pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Pembentukan Tim dan Pengadaan Tanah ini merupakan kepentingan umum bertujuan menyediakan tanah bagi pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa, negara, dan masyarakat, dengan tetap menjamin dengan dasar hukum. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jambi, Faryal Adiputra mengungkapkan ada tiga program strategis provinsi dan juga program strategis nasional di sektor transportasi di Provinsi Jambi, yakni fungsional dan optimalisasi pelabuhan Muara Sabak. Lanjutan pembangunan pelabuhan Laut Ujung Jambi, pengembangan Bandar Utara Depat di Purbu Kerinci, serta pembangunan jalur kereta api Trans Sumatra. Faryal menambahkan pembangunan jalur kereta api Trans Sumatra di Provinsi Jambi ini merupakan salah satu bagian dari pembangunan jalur kereta api yang akan menghubungkan Pulau Sumatra dari Bakoheni Provinsi Lampung hingga Banda Aceh Provinsi Nangger Aceh Darussalam. Transportasi kereta api merupakan moda transportasi masal yang memiliki karakteristik berbeda dengan moda transportasi lain. Ini kan ada tim untuk sosialisasi ya, untuk pembebasan lahan jalur kereta api dari Palembang, Jambi, Jambi, Kerengat. Jadi, pada hasil hari ini, semua tim kita undang untuk disosialisasikan bahwa terasa-terasa yang mana, kemudian jalur-jalur yang mana yang dilalui kereta api ini untuk segera ditindaklanjuti. Jadi, dalam lakukan ini akan terrealisasi untuk pembebasan ini. Terima kasih telah menonton!